Salam Rahim, dengan Dewi Sundari disini Bahasan kita kali ini adalah seputar mimpi Atau lebih tepatnya lagi, mimpi yang terkait dengan pahluk halus Jadi sebelum kita mulai, perlu saya tekankan dulu bahwasannya saya tidak melayani tafsir mimpi Apa yang kita bahas disini nanti, berarti dianggap sebagai wawasan saja Sebagai bahan pengetahuan, agar menjadikan kita paham dan berwawasan Banyak orang mempercayai bahwa mimpi selalu memiliki makna atau arti tersendiri Apalagi mimpi bertemu hantu, yang otomatis dianggap sebagai mimpi buruk bagi kebanyakan orang Tetapi mimpi yang dimagian ternyata diyakini membawa makna berbeda-beda, tergantung detilnya bagaimana Contoh pertama adalah mimpi dicekik oleh hantu, atau setan Mimpi ini tentunya sangat menyeramkan, bahkan dapat dipastikan bahwa setelah bermimpi seperti ini Anda akan langsung terbangun dengan perasaan kaget dan takut yang bercampur jadi satu Mimpi seperti ini banyak terkait dengan urusan hati Besar kemungkinan, mimpi tersebut muncul sebagai gambaran atas hati Anda yang sedang kacau Contoh kedua adalah bermimpi diganggu oleh hantu atau maluk halus Memang tidak semenyeramkan contoh yang pertama tadi Tapi mimpi yang semacam ini penyebabnya juga mirip Bisa jadi Anda tidak berdoa sebelum tidur, atau merasakan ketakutan yang terbawa hingga ke alam mimpi Tetapi bila mimpi ini Anda telah alami terus menerus, artinya ada terlalu banyak hal yang Anda pikirkan Dan pikiran tersebut terkait dengan permasalahan di masa lalu Anda, entah itu dengan teman atau keluarga Contoh ketiga adalah mimpi digajar hantu Ini bisa dibilang salah satu mimpi yang paling melelahkan Karena kita merasa seakan sudah berusaha untuk lari, tapi badan tidak bisa bergerak sama sekali Bila Anda mengalami mimpi semacam ini, besar kemungkinan Anda sebenarnya butuh tombol riset dalam kehidupan sehari-hari Karena umumnya, mimpi digajar hantu itu menandakan kegiatan atau aktivitas lebih yang menjadikan rutinitas Anda yang berantakan Contoh keempat adalah mimpi melihat hantu Artinya Anda akan mengalami suatu peristiwa yang berpengaruh besar dalam hidup Anda Tetapi peristiwa ini bisa jadi baik dan bisa juga buruk Contoh yang terakhir atau yang kelima adalah mimpi menjadi hantu Ini tandanya Anda perlu melakukan introveksi diri Agar hidup Anda dipenuhi kebaikan, kemuliaan, dan keberuntungan Jadi mulai sekarang, Anda tidak perlu lagi takut pada mimpi-mimpi yang terkait dengan hantu Karena seburuk-buruknya mimpi tersebut, kita tetap dapat belajar dan menjadikannya petunjuk Bukan malah menjadikannya suatu kekhawatiran Demikian dari saya, semoga berapa memberikan pencerahan dan selam rahayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!